Hujan sempat menggoyur Jakarta dan sekitarnya minggu malam, tapi ternyata tidak membuat kualitas udara di Jakarta membaik. Pagi hingga siang hari ini kualitas udara Jakarta masih tercatat tidak sehat. Minggu malam wilayah Jakarta depok hingga Tangerang Selatan akhirnya digoyur hujan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang turun di beberapa wilayah ibu kota dan sekitarnya. Warganet turut senang karena sudah sebulan lebih tak digoyur hujan. Setidaknya bisa membuat udara jauh lebih sehat. Kepala BMKG menyatakan hujan yang turun di Jakarta dan sekitarnya adalah hasil modifikasi cuaca. Sempat digoyur hujan, tapi nyatanya kualitas udara Jakarta tak membaik. Indeks IQ Air Senin Pagi mencatat kualitas udara Jakarta tidak sehat. Greenpeace Indonesia menyatakan hujan dari modifikasi cuaca memang belum mampu menghilangkan polusi seperti polutan PM2,5 yang membahayakan kesehatan. Hujan buatan itu hanya memperbaiki simptom jalannya, tapi akar masalahnya tidak selesaikan. Katakanlah sebenarnya bicara polutan PM2,5 ini polutan kecil yang berukuran sepertiga puluh dari selai rambut manusia. Itu kecil sekali. Dan di dalamnya itu sebenarnya isinya macam-macam. Bisa merkuri, bisa jet besi, bisa arsenik, dan segala macamnya. Dan PM2,5 ini bersifat resisten. Dia tidak akan hilang. Jadi kalaupun dia ada di udara, ketika dia disampu oleh hujan, dia hanya pindah. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk mengembalikan udara segar ke ibu kota. Tapi tentu perlu peran semua pihak. Mulai dari mengevaluasi penggunaan batu bara pada PLTU di sekitar Jakarta, hingga mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, dan beralih ke transportasi publik. Kawasan Jakarta, Depok, Bogor, Bahkan Tangerang Selatan tadi malam sudah diguyur hujan deras. Hasil modifikasi cuaca yang dilakukan oleh BMKG bersama dengan BRIN, BNPB, dan juga TNI AU. Namun nyatanya, modifikasi cuaca yang dilakukan ini belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas udara di Jabodetabek. Terlihat seperti di belakang saya, bahwa gedung-gedung pun masih tertutup oleh polusi. Bahkan jika dilihat dari situs IQR, indeks kualitas udara di kawasan Jabodetabek, khususnya di Jakarta, masih di angka 160 yang menunjukkan masuk kategori tidak sehat. Oleh sebab itu, masyarakat pun dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kalaupun terpaksa beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa terus menggunakan masker agar terhindar dari infeksi saluran pernafasan. Dari Jakarta, Tabita Putri dan Amat Hilman melaporkan.